Intro Selamat pagi penirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Apalagi kalau selalu setiap pagi Nonton Hidup Sehat bersama saya Intan Samadina dan Dr. Heka Wah Dr. Heka seger banget ya Pastinya kita musuh semangat ya Dan tadi kita lihat tayangan tentang Kebiasaan baik yang ternyata Bisa berdampak buruk Untuk kesehatan, tadi contohnya adalah Kebanyakan tidur Oke, ternyata tidur kebanyakan juga gak boleh Dr. Olahraga juga kebanyakan gak boleh ya Betul banget, kalau kebanyakan Olahraga itu pertama malah bisa Membuat tubuh kita jadi lemah Karena sistem imun malah menurun Intan Oh karena kecapean ya dok ya Terus-terusnya diporsir Terus tadi juga ada yang terakhir apa ya Membuang kuning telur Oke, membuang kuning telur Ternyata gak boleh, kalau aku makan itu selalu dibuang Ternyata gak juga ya, ternyata ada manfaatnya Betul, karena kuning telur ini mengandung vitamin D yang cukup tinggi Oke, nah dokter Biasanya tuh yang bermanfaat itu Mamaku selalu bilang Ikan, harus makan ikan Dalam seminggu harus makan ikan Paling gak minimal berapa kali gitu katanya Betul, karena kalau kita gak makan ikan Nanti akan ditenggelamkan oleh Bu Susi Iya, Bu Susi bilang gitu ya Nah, bagaimana dengan ikan tawar nih Contohnya ikan mujair Ini adalah ikan yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia Karena harganya terjangkau Dan bisa dipepes, digor, dan direbus Nah, kita akan simak nih apa saja manfaatnya Sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini Memirsa, Anda pasti tak asing dengan kehadiran ikan mujair Sebagai salah satu paritas ikan air tawar Yang juga dipavoritkan masyarakat Selain ikan mas maupun gurami Ikan mujair menyebar di Afrika dan Indonesia Nah, tapi taukah Anda bila nama mujair bukanlah nama asli ikan ini sendiri Namun merupakan pengabadian nama penemunya pertama kali Yakni Pakdeh Mujair Pria asal Blitar yang mendapatinya secara misterius Di muara sungai serang pantai selatan Blitar Tahun 1939 Pertumbuhan ikan mujair dan pengembang biakan mujair tergolong jepat Sehingga kerap dianggap masalah oleh para pembudidaya perikanan Di perairan yang didatanginya Seperti di Singapura dan Kalifornia Namun meski begitu hal ini tampak tak berpengaruh pada masyarakat tanah air Yang tergolong penikmat ikan bertumbuh lebar Dan bersirip tajam seperti gurami dan nila ini Karena dagingnya yang cukup tebal dan bersih tanpa duri halus Masyarakat tak perlu repot saat menikmatinya Ikan mujair mudah diolah dan dikreasikan menjadi berbagai hidangan Atau bahkan cukup digoreng saja Dan dinikmatinya bersama-sama Mujair tetap terasa nikmat Nah, saling bahan konsumsi mujair disebut-sebut mujarab Dalam mengatasi masalah kesehatan Betul nggak ya? Cari tahu jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi Nah, itu tadi ikan mujair Ikan yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat Karena terjangkau harganya Dan ternyata memang mudah diolah, digoreng, direbus, dan dipepes Tapi tahukah Anda apa saja nih manfaatnya? Di tengah kita sudah ada Dr. Samuel Utoro, Dr. Gizi Kunis Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter Baik Dan ini udah ngobrol sama Dr. Sam Aduh, baunya enak banget Ini kayaknya di press mall ya dok ya Di press mall ini Kalau ini direbus bukan? Ini masih mentah Tadi Dr. Sam bilang ini besar sekali ikannya Dokter, ini kan ikan mujair adalah salah satu ikan yang mungkin memang tidak terlalu sulit ya Dicari untuk masyarakat ya dokter ya Dan lebih terjangkau juga harganya Nah katanya banyak sekali khasiatnya Tapi kan kita lagi berusaha untuk membuat Indonesia jadi lebih sehat dengan mengkonsumsi ikan salah satunya Dan nonton hidup sehat juga ya dokter ya Nah dokter, ini banyak banget manfaatnya katanya Ada fakta mitos yang perlu dijawab Ini fakta dan mitos yang pertama dokter Katanya konsumsi ikan mujair berkhasiat untuk membantu menjaga kadar kolesterol Ini fakta atau mitos? Ini fakta ya Tetapi dia tidak berefek langsung menurunkan kadar kolesterol Dia karena dia mengandung asam lemak yang baik Asam lemak omega 3 Dia akan meningkatkan HDL kolesterol Kita menganalisa seseorang itu akan timbul efek jelek dari kolesterol Kalau total kolesterol tinggi LDL kolesterol tinggi HDLnya rendah Nah itu jelek Karena si HDL itu sebagai tukang sapu Kalau LDL yang melekat di pembuluh darah Kolesterol itu ada total kolesterol Ada LDL Ada HDL Jadi dia akan meningkatkan HDL Otomatis dia akan menjaga efek jelek dari LDL kolesterol Iya Tapi dok Mujair yang seperti apa nih? Kan kalau anda kata digoreng malah bisa Iya Gak boleh Gak boleh digoreng Karena kalau digoreng Jadi asam lemak transnya tinggi Asam lemak trans tinggi itu akan menaikkan LDL kolesterol Kolesterol yang jahat Itu yang harus kita hindari Jadi diapain? Jangan digoreng Di apa? Pepef Dibakar Di pepef Di steam Di kukus Di pepef Dibuat sup Pepef Tapi jangan digoreng Pepef jeleknya digoreng dulu Baru dibumbuin Jadi pepef itu Cik Saya tahu nih Jadi pepef itu biasanya ikannya kan digoreng dulu ya dok Degoreng kering Terus baru dikasih bingung Terhekal gitu Waduh Luar biasa Chef Intan ya Iya Oke Dok Ini juga ada yang mengatakan bahwa katanya konsumsi ikan buja air dapat membantu mengendalikan kadar gula darah Ini fakta Tom Itos Nah ini masih tanda tanya besar Kenapa? Secara teori memang Asam lemak omega 6 itu bisa mengaktifkan insulin Tapi dia kan kadar asam lemak omega 6nya gak tinggi Oke Ya bahan makanan itu harus dikonsumsi secara rutin Iya Pertanyaannya tadi Apakah dia dapat mengendalikan gula darah itu mitos Oh masih mitos ya dok Masih mitos Oke Nah dokter ini juga ada nih fakta dan mitos yang beredar Ini buat laki-laki Kayaknya dokter Haikan nih jago nih Dokter Haikan aja nih Ini mewakili para laki-laki ya dokter ya Ini katanya mengkonsumsi ikan buja air dapat membantu mengatasi sperma yang encer Ini fakta atau mitos? Jadi gini sperma itu dia ketawa Gue gak tuh ketawa Dokter kanya saya emang kalau sperma encer kenapa sih dok? Ya pokoknya gitu deh Oke silahkan dok Sperma encer itu penyebabnya satu Asupan dia proteinnya rendah Oh kekurangan protein Kekurangan protein Kemudian sat-sat untuk membentuk hormonnya itu kurang Jadi dia tidak langsung efeknya untuk membuat sperma encer menjadi sperma yang sehat Tapi dengan menunjang asupan protein Karena ikan buja air itu kuncinya satu dia Efek utamanya Protein yang bagus bagi tubuh Itu Jadi kalau Anda makan proteinnya cukup Pembentukan spermanya juga akan lebih baik Ya jadi itu bisa fakta kalau dimakan secara rutin Oke Ya tapi dia akan menjadi mitos kalau dimakan hanya sekali-sekali Betul Oke jadi memang karena dia ada protein yang tinggi bisa membantu dok ya Tapi tentunya dikonsumsi rutin Bukannya sekali-sekali Wah ini sangat menarik ya Tentunya masih banyak nih fakta mitos yang akan kita bahas tentang ikan muja air Namun kita akan kembali sesaat lagi tetap di hidup sehat Selamat menikmati